hai 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 yo selamat datang di Stadion Minim dari Adela kebangan pada pagi hari ini laga trofeo yang membutuhkan antara dinas pajaknya dimana game pertama kali ini dari KPP Matiasolo yang melawan kali ini KPP Pratama Solo dari ketua kebalasan kali ini sudah memasuki di arena pertandingan dari Pratama Solo dengan jesi warna biru tua di sana dan dari Matiasolo dengan jesi warna ungu dimana pertandingan di laga game yang pertama akan segera kita asasnya bersama-sama dari Matiasolo itu ya kalian akan melakukan tenjangan gilgok kita nantikan akan jadikan dua-dua sebelasan kali ini mampu mencintakan permainan yang begitu menarik dan terjadi banyak gol pada game yang pertama tentunya dari pemain Matiasolo dan kali ini setelah menilai pertandingan di laga game yang pertama sudah dimulai Hai setelah kali kita katakan masih R5 disana yang ditutup batang di laga pada pagi hari ini dengan cuaca yang cukup siang diudah dunia kita narikan dari tengah 8 kosepuluh atau 80 kali ini maksudnya disana di mencintai ada rosi tadi kita narikan membagi pelanggan Rian kebalikan serangan terjadi rosi salah empat terjadi rosi kembali mencuri pulang kita narikan jadi sebuah serangan kelihatan di tim Pratama seluruh 8 dan ini kali ini ada Indra 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 masih ada di sana setelah kali ini 4-1-2 silakan ada pemain di berita di Pratama Solo masih ada penjaga gawang kali maju ke depan Matiyo menggagalkan serangan dan kali ini menghasilkan sebuah tendangan sudut atau juga sepakan pojok di berita pemain Pratama Solo siapa kaya akan melakukan eksekusi tendangan di mana ada Rian ancanya kali Rian disana sudah dilakukan peluang terjadi namun apanya kali ini masih ada rosi satu saja kali rambu ayu ke bilang disana mencari kapan kita narikan siapa hentikan oleh bantai sisi kiri dimana kali masih kalian serangan terjadi bahwa kali dari pemain-pemain Madia Solo atau dari Pratama Solo yang akan mencintakan itu lebih dahulu di mana serangan terjadi di mana tiga dimana Heri melibatkan Idra masuknya di judulnya Rosi melibat sisi kanan namun masih kali ini dipatahkan serangan kita narikan serangan terjadi kali ini masih ada pemain dari Madia Solo ada gilang di sana masih ada gilang masih ada gilang peluang terjadi namun apanya masih mampu dipatahkan serangan kali ini dalam bali masih kuasai bola masih membuang selanjutnya lagi-lagi ada gilang di sana ruangan yang dilakukan lagi-lagi masih belum mampu untuk bisa menebus pertahanan dibik dari tim Pratama atau daya di Madia Solo salah dilakukan penjaga kawangan bangun berpung... berpung... ber29 ber29 luar biasanya dimana maps 있고- orbiter awal pertandingan terhadiri Chai yang pertama ada kali dari pemain Pratama Solo yang langsung menceritakan call dimana Handie tidak menyanyiakan peluang naga salah dilakukan penjaga kawang tio yang harus dibayar mahal kalio KPP dari Masyak Solo Terdiga Sanggur Satu Bosong Satu-Song Dari Prata Mas Solo Unggul Jangan diisi biru Tuhannya ada gilang Di sana kawasnya pula Masyak Rossi Masyak Sisi Gini Kali Serahkan yang terjadi angkat sudah Di tanah di kan Masyak Sisi Pula di sana Lagi-lagi masyarakat aman Gawang Wisnu di sana Serahkan terjadi Mampu kali ini ada gilang Masyak Gila Bumpa dilakukan kali ini Mahathiasul yang terdika Sementara maha buka Menyamakan gedudukan Di tanah di kanan Selamat datang Tadi kembali dari pemain Pemain Pratama Oh salah dilakukan Mampu tadi Hilang di sana Kawasnya Gilang Mali-lagi lagi Di serahkan di jari Masih kita nantikan Di mana baluang kali ini Dari pemain dinas KPP Mahathiasul yang kembali Mencoba membangun Tendangan yang dilakukan Masyak Gila Gawang Kita nantikan Di jalan yang game yang pertama Cawasnya pulang ke depan kali ini Masih dari Pratama Solo Kuasa Di sana Kita nantikan Seorang yang dilakukan Masyak Gila Dari pemen-pemen Mahathiasul Kembali Tertika sebenarnya Ada Rossi Di sana Kembali Kali serangan dilakukan Dan kali ini Maka menciptakan Peluang Kembali Ada dari pemain-pemain Dari tim Mahathiasul Rosi Di sana Di tanah Angkat Sudah Boleh Terjadi Lagi-lagi Takut luar biasa Kepala Jangan Gawang Misnu Berurangkali Mengagak serangan Dari pemain-pemain Mahathiasulo Datang Wagi serangan Dari sisi kiri Dari pemain Mahathiasulo Kita akan serangan Terjadi kali ini Kembali Kertua penamian Dari kan Kita nantikan Dari Angkat Sudah berbahaya Dan kali Peluang terjadi Kembali Serangan Dari Dan Jangan Kiri Masih Belum Tepat Sasaran Atau Belum Tepat Terarah Menuju Bisa Yang terlepas Tadi Kontrol Bula Yang tidak Akurat Hari ini Dan Hanya Masih Sebuah Tendangan Gawang Saja Disana kita tarikan di mana Wisnu kali ini panjang gawang dari Pratama Solo, masih makan ancang ancang tendangan gawang dilakukan satu pemain dari tim Matiasolo kembali ada Gilang Rossi disana Rossi pendek saja disana kita tarikan ultrapodik dilakukan namun kembali Mas Maudi patahkan serangan atau di Jolopola dimana kembali, kembali terjadi masih ada Gilang berbahaya kali ini, lagi-lagi masih ada Rossi disana, Rossi melewat sebelah kiri tim Matiasolo, kita nantikan mencari kawan, kembali ke belakang nampak cukup bersahabar kalian membangun serangan pemain-pemain di belakang tim Matiasolo ada 15 kali yang dituju disana dimana kembali mencoba kalian membangun serangan Rossi kembali, kita nantikan masih kali ini 1-2 empat yang terhilang kepada Rossi setelah sebentar lepas serangan baik terjadi maksudnya dilakukan oleh pemain-pemain dari Pratama tadi maksudnya dilakukan masih mampu diamankan pertahanan dari tim Matiasolo Gilang malah lewat sebelah kanan Gilang atau si belakang kiri maksudnya kembali kali serangan terjadi dari pemain-pemain tim lagi dari tim Matiasolo kali ini mampu kembali ciptaan peluang atau gol dimana tertinggal sementara oleh Pratama tadi di tanah rekat serangan terjadi dari Pratama Masolo masih cukup tanggung kali ini umpannya dilakukan ada peluang kali ini Rossi disana badan dadan oh kali ini terlalu lama membawa bola tidak segera di umpan atau di tenjang tadi maksudnya disana dan maksudnya sebuah tempejangan sudut atau tempejangan berjuru dimana kali ini dari pemain-pemain dimiliki dari Matiasolo mampu kembali untuk bisa menyapakan kedudukan ketiga sementara satu kosong sudah dilakukan oh 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 luar biasa dibalasan tercipta juga akhirnya dari Matiasolo dan menyapakan kedudukan kali ini menjadi sama kuat sama rumah lawang satu 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 kedudukan di jalannya game yang pertama dimana sempat tertinggal satu kosong kali KPP Madia akhirnya bisa menyampakan kedudukan di laga game yang pertama terjadi laga pada pagi hari ini oleh barang sebelah kanan sedangkan terjadi kali ini dilakukan oleh pemain-pemain dari tim terjadi di peratang di peratang di peratang di peratang masih dari tanggal lapan kali ini di peratang Rian masih dari Rian Rian di peratang Rian Rian kembali masih hilang di sana Rian kuase bola Rian masih Rian di sana mencari kawan kali umpat terobosan dilakukan berbahaya berhasil dimanfaat oleh Indra nomor 28 dimanfaat oleh Pratama Solo belum kenap satu menit dengan berimbang kali ini kembali Korto Cipta dan dari Pratama Solo kembali unggul menjadi Tua melawan satu dua satu dimana skor serangan terjadi di laga pada pagi hari di game yang pertama langsung berbuah hujan gol kali ini tiga gol tercipta dimana skor kali ini di laga game yang pertama ada kilang kali ini umpat sudah rosy di sana rosy ada kelima belas yang serangan terjadi kita nantikan ada kali masih dari pemain-pemain dimiliki terjadi safety safety kebelakang kali ini masih 15 yang diberikan kita nantikan kembali masih rosy umpat sudah kilang masih sudah kilang masih sudah kilang umpat terpasangan dilakukan dimana lagi lagi masih full mampu bisa dimanfaatkan dan kita menghasilkan sebuah tendangan gawang ada penjaga gawang wisnu kali ini bersih akan ancang-ancang tendangan gawang dilakukan dimana skor masih 21 Pratama Sulugul atas dari lawannya Madia Sulugul keempat masih melibat dari sisi kanan serangan yang terjadi bahwa saya bola kita nantikan kita nantikan sebuah serangan dilakukan antar sudah kedepan masih ada kali lagi Andi Indra yang direcuk Indra disana mencari Indra Indra masih Indra disana keempat di Riyad Riyad bola Indra namun sayang-di sayang umpat yang masih belum akurat terjadi tadi menghasil sebuah lebaran ketelan terjadi kali ini sudah dilakukan masih dari pertahunan dari Madhyasolo kuasepula kembali Riyad masih Riyad kali Riyad kuasepula Riyad Indra yang dikan lagi-lagi Rosy disana masih ada Rosy pendek serangan yang terjadi kembali masih ada gila gila mas isi kiri dari Madhyasolo kali ini membangun serangan mampu untuk bisa menyebabkan keberikan Rosy di sepanjang yang di 11 di mana ada giyar giyar masih kiri pada Rosy disana masih 421 lagi 16 hari yang dari Madhyasolo kita meradikan masih ada giyar giyar kuasepula giyar terima kasih terima kasih ada serangan terima terima ada sentot namun terima sentot tadi masih terlalu tinggi nampaknya belum mampu untuk bisa menciptakan peluang saya terima joni tadi kita kita dari sisi kanan serangan yang dilakukan masih dari pemain dari tim mati atau berata mas solo dimana serangan dilakukan kita nantikan masih dari sisi kanan pemen dari tim perata mas solo namun umpan yang cukup tanggung kali ini masih ada kilang di sana masih ada kilang 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 berusaha yang 16 jari yang jodi 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 kita nantikan dimana peluang terjadi masih terlepas kilang dari Pratama kembali mencoba serangan di sana yang tidak ada siapa di sana dimana serangan terjadi masih kita nantikan kembali dari tengah lapangan ke selerian kali ini masih mencoba serangan dan kali masih kebelakang saja pertahanan tim dari mati solo ada tiyo di sana peninjaga kawang peninjaga dari pertahanan terjadi serangan yang terjadi kembali ada rosy masih rosy pada kilang di sana dimana serangan dilakukan masih melibatkan dari sisi kiri ada kiar kembali kuasa kembali masih kiri umat jauh ke depan masuknya dilakukan di sana kembali masih dari tengah kapangan dari rosy masih di sisi kanan kembali lagi dan mengasihkan sebuah lemparan terjadi kali ini dimana sekarang masih 21 keunggulan sementara dari pemain rata mas jelodohi jelci warna biru tua kita perhatikan mengasihkan sebuah terjangan sudut ada jika sepakkan pojok ancancang kali dilakukan dimana dari pemain pemain tentunya dari matian solo ada kilang ancancang kali kilang tenjangan penjuru sudah dilakukan terbaik kali di kembali di depan mulut gawang kembali peluang masih joni kilang datang kembali serangan namun pola telah keluar rapanya terlebih dahulu mengasihkan sekali dan jangan gawang dilakukan oleh pertahanan dari Prata Masolo Rianti miliki pemain-pemain dari Prata Masolo kali mencoba serangan dari 21 skor masih dari Prata Masolo ukul ke Puan Sipak Yanti dicu masih mampu digagalkan di iman kata safety ada juga Rossi hilang di sana sebabkan membangun serangan dilakukan bahwa semula kita nantikan dan oh kali di Masimabudi kuasai dengan sangat baik penjaga kawang kali ini Riosi di sana buat sulangi Riosi dari Madia Solo oh tenjangan dari luar kotak final di percobaan dilakukan namun Masimabudi amatkan oleh penjaga kawang dan mengasihkan gelitan penjangan sudut penjangan penjuru dimitikan oleh pemain-pemain tentunya dari tim Madia Solo yang sementara kali masih tertinggal 1-0 mampu akan kembali mencintakan kul dan menyamakan kedudukan ada kilang kuasa bola disana lagi masih mampu diamankan oleh penjaga kawang dengan sangat-sangat baik kita akan serangan balik terjadi dari pemain-pemain perataan masuk lupa sepola masih kita akan serangan yang dilakukan dimana kali masih angkat sudah ke depan serangan terjadi dimana kali masih kembali dari pemain-pemain galini kuasa bola dimana 93 disana terlibat septi dimana kali umpan dimana rosi lipat sebelah kanan galian resep lagi di atas kiar dan lagi-lagi hanya menghasilkan sebuah tendangan gampang saja dimana di game yang pertama di laga match yang pertama masih di apangan stadion mini pendudukan pada pagi hari ini dimana trofeo dinas pajak sulit dimana dari tim perataan masuk lupa dengan melawan matiah selalu kali di laga kebi yang pertama kita mengembangkan perataan masuk lupa kali ini kuasa bola dimana kali Roni angkat sudah jangka lupa dimana kali masih ada serangan terjadi dimana Rian disana sendiri kali Rian upah dilakukan Rian terlapas kali oleh penjaga kawang ada Tio tadi tampil saja tangkapnya yang kurang begitu sempurna tadi dilakukan kali masih ada Rosi masih pendek saja kali ini kembali kali kuasa bola disana masih kita mengembangkan di mana Rosi kuasa bola ada kilang masih kilang disana masih kilang meliput dari sisi kanan dimana Joni kita menghilang kembali masih kita mengembangkan serangan yang terjadi umpan tarik tadi maksudnya dilakukan masih lagi kita menantikan kembali serangan yang dilakukan kuasa bola masih dan Rosi masih Rosi kembali dari komentar komentar dari Matias Solo kuasa bola kita menantikan dimana kembali kembali 8 kali kuasa bola terlihat Joli kembali masih ada Rosi dimana kembali dari sisi serangan yang terjadi Rosi kita mengembangkan lapangan kali ini umpan jadi wadilah terobosan kali ini di barpaya dan jangan presi menjatuh dilakukan dari pemain dari Matias Solo tentunya kali ini berhasil menyampakan kedudukan menerima umpan tidak ada Rosi tadi dimana berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik dan menjadi kali ini sekar 2 melawan 2 luar biasa kita menerima di sana dimana sekar kembali berikam dimana ada Jodi atau setor kali ini yang berhasil menyampakan kedudukan menjadi 2 melawan 2 dan mabukah dari kedudukan untuk bisa kembali mencintakan gol dan siapa yang akan memenakan pertandingan di laga game yang pertama ditanarikan pendek sejak masih resepti masih resepti 15 serangan yang terjadi kembali di kawasan bulan kali ini masih serangan dilakukan dari sisi karena di sana kembali dari kilang masih ada kilang masih ada kilang kembali masih ada rosy di sana masih ada rosy kembali masih mencoba serangan dilakukan ada kiar masih ada rosy rosy angkat sudah serangan terjadi kembali masih umpan sudah dilakukan dan masih kembali dimana serangan yang terjadi kembali siapa yang hilang namun masih melewati di sisi kiri gawang kita nantikan masih menghasilkan sebuah tendangan gawang kali ini ancang-ancang dilakukan kuasa kali ini siapa yang terju dimana masih terjadi para butang rosy ada 15 serangan yang terjadi ada serangan dilakukan dari mati mampu kembali mencintakan gol tentunya ada serangan terjadi kembali ada gila melihat sebelah kiri di sana kita melihat masih mampu di kuasa kali ini ada giar dua semula komen komentar dari tim mati asolo masih mencintakan serangan umpan yang cukup tanggung berhasil digagalkan dan kembali masih dari perhatian masolo ada juga giar mengacar pulang giar kepada kilang lebar sebelah kiri masih tentunya kali ini dari pemain-pemain di milik tentunya kali namun tentunya kali masih belum mampu bisa di jangka bola dimana skor masih kali ini dua melawan dua dilaga game yang kerjama tentunya dilaga pada pagi hari masih di stadion mini beluluan tentunya ditanggalkan terjadi dan jangan gawang dilakukan hancang hancang kali ini dari pemain-pemain rata di sana ditanggalkan sudah dilakukan kembali masih dari pemain-pemain lagi-lagi kuasa di sana masih dari 15 kali ini masih dari pemain Madia Solo serangan terjadi kita nantikan kembali di sana masih serangan dilakukan di rosa di sisi kiri di sana kita nantikan siap yang terjadi sebuah serangan dari Madia Solo peluang kali ini kembali masih dari pemain-pemain Pratama di sana angkat serangan yang dilakukan kembali masih mengajar bola kembali 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 masih dari pertahanan dari pemain Matias Solo Rossi kembali ada Kiar masih ada pemain-pemain dari Matias Solo kita nantikan masih ada Jodi di sana Kiar di sana lagi Rosi kembali dan di tengah lapangan 5.15 kali yang kita perhatikan membagi bola mel pada sisi kanan ada senton di sana di kembali serangan yang dilakukan di luang terjadi nah mulai pelukasi belum bisa dimaksimalkan atau dimaksimalkan dua-dua seperti laga pada game yang pertama laga pada pagi hari ini kita nanti kacau pemain dari tim Madia dari tim Madia pun go 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 luar biasa dimana dari pemain tim Madia Solo berpalik unggul tentunya kali ini luar biasa dimana tentu ada coni atau siapa di sana yang berhasil membalikan kedudukan menjadi kali tiga melawan dua sempat tertinggal kali ini berhasil kembali dan membalikan kedudukan kita kita nantikan dimana skor ketiga kali ini tiga dua sama dari tim Madia di sana kita nantikan dimana serangan terjadi kembali masih dari Pratama masih empat sudah kali ini dilakukan kali masih dipayang-payangi saja di sana kita nantikan oh hampir sejati jari bola masih ada kiar melebar sebelah kiri serangan terjadi kita nantikan dimana dari pemen pemain Madia yang sempat dua kali terpegal kali ini berhasil membalikan kedudukan Rossi pendek saja kali ini menjadi kawan Rossi di sana Rossi pendek saja dimana tempat ada kelepas di sana masih ada Janetti di dari pemain tadi ada Madia Solo kewasi belakang 5 yang terjujuh serangan terjadi di sisi kanan dimana ada safety ah sayang terlepas kali ini serangan yang dilakukan oleh pemain dari Madia Solo kita nantikan sebuah serangan dilakukan kembali dari Pratama kali ini masih menjadi kawan dari tangan lapangan melibat dari sisi kanan angkat dimana mengajar pula dimana masih memberi kuasa oleh pertahanan tentunya kita nantikan masih ada Rossi masih ada Rossi di sana umat sudah dilakukan dimana masih dari pemain pemain dari Madia Solo kita nantikan kita nantikan kita nantikan dimana dilakukan di siap yang dilakukan iar masih lagi iar Rossi di sana Rossi umat sudah sayang di sayang masih belum dapat akurat di sana dimana umat tadi dilakukan pemain 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 dari tim Madia Solo masih dari pertahanan kali ini dari tim Radama dan 3 kali Radama 23 mampu yang diusaha menyamakan kedudukan mau lebar sebelah kiri siapa yang yang didikan kita nantikan buah sebelah tim masih mencoba serangan kali ini dibuang saja bola jangan hanya menghasilkan sebuah lebar yang telah terjadi kita nantikan sudah tidak masih masih diberapa masalah sebelumnya kita nantikan dimana masih dari pemain dari Pratama Solo terang dilakukan masih kembali belum bisa menebus pertahanan dari Madia Solo di sana kembali dari sisi pertahanan lagi-lagi dari tim Madia Solo kali ini kuasa 6 di sana masih ada Irfan Irfan kembali dari dari pemain Madia Solo umpat terjebak dalam posisi offset kita nantikan terjadi sebuah tentangan bebas dilakukan ancang-ancang kali ini sudah dilakukan masih dari pemain Rosy harus nasar Rosy Rosy masih mengejar bola kita nantikan kita nantikan sebuah serangan terjadi dilakukan masih kali ini dari pemain Madia Solo dan jangan dari pembetul pertahanan di pemain-pemain Pratama kita nantikan masih cukup bersabar kali ini pemain-pemain dari Madia Solo kembali dari tengah lakukan kuasa penjangan dilakukan dan kali ini dibiarkan oleh penjaga gawang dan apanya menghasilkan sebuah penjangan sudut atau juga sepakkan pojok terjadi kita nantikan dendangan penjuru dilakukan angka sudah di sana lagi-lagi peluang terjadi kali ini namun masih belum membutuhkan kembali kita akan gol menghasilkan sebuah dan jangan gawang saja di sana kita nantikan masih dari pertahanan dari KPP Prata Masolo ancang-ancang terjadi dan jangan sudah dilakukan sudah dilakukan di yang dituju kita nantikan sebuah serangan terjadi masih kembali dari pertahanan Prata Masolo siapakah yang dirikan akan sudah salam Pak dilakukan Johnny disalah ataukah 60 sudah diberkali ini masih dari pemain-pemain kembali serangan dilakukan dari pemain-pemain Matiasolo masih 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 bisa kembali mencintakan peluang masih mengejar pulang dari Prata kali ini seorang yang terjadi masih kita nantikan lagi-lagi pasti mau diamankan saja tentunya kembali dari sisi serangan yang terjadi di sana kembali masih kuasa pemain-pemain di wilayah telah memilih Rossi kita nantikan kita nantikan dimana serangan dilakukan masih dari pemain-pemain ada QR 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 melibat disisikan nanti yang dituju kita nantikan angkat tidak jauh depan masih mengajar pulang dimana kembali masih terjadi serangan kali ini dan nampaknya apa yang terjadi terjebak dalam posisi opset nampaknya di sana menghasilkan tendangan bebas sekali di kita menarikan dimana serangan terjadi kali masih dari pertahanan rata Masolo berputar-putar mencari kawan oleh seberang kanan PNC kali ini laki-laki 23 yang teriju masih serangan terjadi masih dari PNC mencari kawan di sana kembali ke tengah saja kita menarikan namun apa yang terjadi masih tiba-tiba orang pemain kali ini pemain dari Pratama dan kembali hanya sebuah lemparan ke dalam dimana serangan dilakukan kali ini masih dari pemain Pratama dan kembali dari Madia Solo kembali ke teman di sana masih mencari kawan masih mencoba serangan siap yang masih berbahaya di sana masih kembali dari pemain Madia Solo dibuang saja kali ini dan masih gagal terjangan sudut harus sepak pojok terjadi kita nantikan sudah dilakukan masih kali mengajar di sana masih kembali dari komentar dari Madia Solo kuasa yang mula kembali waktu 3 kuasa masih mengajar kita nantikan di sana yang terjujuk dimana serangan terjadi kali ini masih kembali dari sisi kanan angkat keluar sayang disayang kembali sebuah serangan yang dilakukan dari pemain Madia Solo tadi masih belum mampu bisa kembali Madia dan skor masih 3-2 sementara dari Madia Solo atau selamanya dari Pratama Solo dan jangan gampang saja sudah dilakukan kali ini dimana dari pemain-pemain Pratama dari sisi kanan masih mencari kawan masih mencari kawan kita kita nantikan 4-2 dan napaknya sudah terjebak dalam posisi offset kali ini dua pemain tim dari tim Pratama kita nantikan jangan di berada kiar siap akan di di tengah 8 masih mencoba membang serangan ada kelima disana tim serangan terjadi masih dari pemain-pemain kembali dari tim Pratama dari tim Madia seorang akan dilakukan kita nantikan kembali kasi bola disana kembali jadi para putan berterakan bukan pelanggaran masih bola play dari pemain Madia masih mampu di amatkan ada siapa disana oh sayang-sayang tetap yang dilakukan masih melipat TV di sisi kiri gawang tetap kali ini pendek saja masih ada pertanian berata 3-2 mampu menyamakan gedudukan ditanakan ditanakan kembali kembali ketujuh kembali kali ini masih ada root kembali ada Andres tadi maksudnya kembali serangan di sisi kanan disana dimana kalian masih mampu di kejar oleh pemain pemain dari Madia serangan terjadi angka tidak peluang tidak ada kawan yang mencoba menyambut bola tadi kita nantikan kita nantikan kita nantikan sebuah serangan terjadi kembali masih kuasa bola kembali masih mencoba serangan dilakukan disana dimana peluang terjadi kali ini namun apa yang dilakukan sudah terjebak dalam posisi offset berkandil pemain dilakukan dari Madia Solo nomor 7 21 masuk kali ini angka sudah dari sisi kanan serangan dilakukan kita nantikan kita nantikan berbaik silakan makasih dapat jaga gawang maju ke depan dari masih dari pertanggungan dari Madia Solo salah mempatilakan kembali masih dari pemain-pemain Madia Solo kuasa bola masih dari Madia Solo kali ini ada penusup dan ada Suryo Suryo bukan dia berbat Suryo lebih tidak kena depan jaga gawang kali dengan tenangnya kuasa bola masih boleh disisihkan disana kita nantikan di mana sebuah serangan terjadi kali ini masih dari pemain-pemain depan Pratama umpan tadi makasih yang masih memperkakalkan oleh Nazar dalam mengasihkan sebuah lempar yang telah terjadi ditandatikan di mana kali kuasa bola disana kembali kali masih waktu 23 serangan yang dilakukan kali ini masih dari pemain-pemain kali masih dari Pratama Selur 28 di Tengah Indra kalau belakang saja kali ini masih masih di sana angkat sudah kali kembali masih dari pemain kali dari Pratama abu kaki kiri mendatar gagal diantisipasi menjaga gawang si yuk kembali kali menyamakan kiri menjadi tiga tiga kiri berimbang luar biasa dibeli serangan tadi ini dari kedua kesebelasan setelah kali sekali kembali berimbang tiga tiga kita nandikan mas dari pemerintah nasar di sana kasi bola kembali surya kepada nasar serangan terjadi pada siap yang tiga dimana kali masih dari pemain pemain kali ini umpat sudah dilakukan kembali serangan surya masih dari pemain pemain dari tim Pratama tiga tiga kita nandikan dua serangan yang menghasilkan saling berfalaskul kembali dari tengah lapangan kali ini nasar kuasa belakali melebar sebelah kiri dimana kemas dari pemain matryas dulu kita akan melebar sebelah kiri di sana angkat sudah jauh berbahaya di sana surya namun tetang terjadi masih belum tepat sasaran kita terhatikan tim kembali kembali masih dari pemain pemain Pratama kuasa bola masih dari pemain Pratama belakang dari sisi kanan mampu kembali menciptakan baluang serangan dilakukan serangan terjadi serangan kali oleh pemain dari pertahanan mat ya hampir saja hampir saja lagi lagi terjadi tadi dan serangan paling terjadi nasar orang kali yang terjujuh masih mencari kawan masih mencari kawan masih mencari kawan masih melibatkan sisi kanan beluang kali ini kembali dari pemain komedan masih telah menikmati yang pertama berakhir teman kedudukan 3 malawan 3 terjujuh 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 terjujuh